Intro Hai, halo, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Ya, kita harus tetap semangat untuk belajar Walau belajarnya di rumah Hari ini kita akan belajar Simetri Lipat dan Simetri Putar Materi Matematika kelas 3, tema 7, subtema 2 Menentukan banyak simetri lipat pada bangun data Garis-garis hasil lipatan pada gambar di samping Dinamakan garis simetri atau sumbu simetri Dari gambar tersebut dapat dilihat Bahwa pada bangun persegi terdapat 4 sumbu simetri Jadi simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar Segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri Segitiga sama kaki mempunyai 1 sumbu simetri Persegi panjang mempunyai 2 sumbu simetri Banyak simetri lipat pada segitiga sama kaki adalah 1 Segitiga sama sisi adalah 3 Segitiga sembarang sama dengan 0 Segitiga siku-siku sama kaki sama dengan 1 Banyak simetri lipat persegi panjang adalah 2 Persegi adalah 4 Trapezium sama kaki sama dengan 1 Layang-layang sama dengan 2 Dan belah ketupat sama dengan 2 Mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan yang tidak simetris Perhatikan gambar di samping Gambar A simetris Karena dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar Lipatan saling menutupi dengan tepat Dan memiliki sumbu simetri Sedangkan gambar B tidak simetris Karena tidak memiliki sumbu simetri Tidak dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar Dan lipatan tidak saling menutupi dengan tepat Ini adalah contoh bangun datar yang simetris dan yang asimetris atau tidak simetris Untuk bangun datar yang simetris contohnya adalah Lingkaran, persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, dan segitiga sama kaki Untuk bangun datar asimetris atau yang tidak simetris contohnya Trapezium siku-siku, jajaran genjang, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang Menentukan simetri putar pada bangun datar Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar Jika saat diputar akan membentuk pola yang sama Minimal dua kali Ini adalah contoh putaran pada bangun persegi Persegi dapat diputar sampai empat kali dengan membentuk pola yang sama Jadi, persegi memiliki simetri putar tingkat empat Dua simetri putar pada persegi panjang Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama Jika diputar setengah putaran dan satu putaran penuh Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar Persegi panjang memiliki simetri putar tingkat dua Bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama Jika diputar satu putaran penuh Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar Segitiga sama sisi dikatakan memiliki simetri putar tingkat tiga Karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar sepertiga putaran Dua pertiga putaran dan satu putaran penuh Ini adalah contoh bangun datar yang memiliki simetri putar Jajar genjang memiliki dua putaran Segitiga sama sisi memiliki tiga putaran Persegi panjang memiliki dua putaran Persegi empat putaran Belah ketupat dua putaran Dan trapezium sama kaki satu putaran Demikian penjelasan dari ibu guru Terima kasih dan selamat belajar Untuk pembelajaran kelas tiga lainnya Silahkan subscribe channel youtube Bebas Berekspresi Dan jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share